Nyawa mulia di warga Sidoarja Jawa Timur akhirnya tidak tertolong meski sempat berlarikan ke rumah sakit Mudi Waluyo Blitar Sabtu Siang. Pemuda yang berboncengan dengan seorang rekannya ini menjadi korban kecelakaan beruntun antara truk melawan minibus tanpa kuah sepeda motor di wilayah Karangsono, Kecamatan, Selopuro, Blitar. Selain kedua korban, sopir minibus serta dua pengendar sepeda motor lainnya kritis, sementara dua pengendar lainnya mengalami luka-luka. Kejadian bermula saat rombongan pengantin asal Kepanjen Malang akan menuju ke lokasi agar nikah di Wilingi Blitar. Minibus yang berjalan beriringan dengan tinggal mobil lainnya tiba-tiba dihantam truk tanpa muatan yang melaju kencang dari arah berlawanan. Selakan beruntun tidak terhindarkan karena empat buah sepeda motor di belakang minibus juga tidak bisa menghindar. Sopiri truk Sujat Moko, 32 tahun warga Binangun Blitar yang selamat dalam kecelakaan ini, akhirnya diamankan petugas kepolisian Resort Blitar. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya mengevakuasi truk serta sepeda motor dan mobil minibus ke rumah barang Sitaan Blitar untuk penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan lalu lintas yang mengembatkan satu korban meninggal dunia. Awal dari kendaraan truk itu mau mendalui truk yang satunya, kemudian bertempatan dengan itu bertumburan dengan mobil taruna yang datang berlawanan arah. Jenasa korban kecelakaan disemayamkan di ruang jenasa rumah sakit Mudi Waluyo, Blitar. Sementara lima korban kritis dan luka-luka masih menjalani perawatan di ruang IGD dan akan dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.